Sambil membawa sejumlah poster, aliansi masyarakat tertindas ini berorasi di depan Balai Kota Malang Senin Siang. Tuntutan mereka terkait beberapa kebijakan yang diterapkan selama PPKM Darurat level 4. Di antara kebijakan PPKM Darurat yang menjadi sorotan masa adalah pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dan pemberlakuan jam malam. Menurut mereka, jam malam yang selama ini diterapkan di sejumlah daerah termasuk Kota Malang membawa dampak yang merugikan secara ekonomi. Dalam pemberlakuan jam malam, masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari berjuang saat malam hari paling dirugikan. Karena itulah mereka turun ke jalan dan meminta solusi ke pemerintah Kota Malang. Teman-teman ingin sampaikan itu ada dua, yaitu tentang terkait BLT, tuntaskan BLT, lalu hilangkan dari jam malam. Karena kalau dilihat dari segi ekonomi maupun dari aspek ekonomi, itu banyak yang terlibat dari pedagang kecil, dari jualan kopi, maupun hal-hal yang lebih spesifik itu jelas dari UMKM kecil, mikro. Masa aksi juga menambahkan, kepala daerah seharusnya bisa menggunakan otonomi daerah terkait kebutuhan ekonomi masyarakat.